Halo semua, balik lagi bersama gue Alen Sekarang video informasi game lagi Jadi disini gue mau kasih info soal beberapa game yang bakal rilis ya Dan kebetulan itu game-gamenya tuh game bagus Yang dimana itu rilisnya, di luar bahasa inggris ada yang rilis di playstore Indonesia ya Dan ya, kita bahas yang bakal rilis di playstore Terus juga kita lihat di QF juga Terus juga kita lihat di tap-tap, terus kita lihat di 9 game Terus kita lihat di aplikasi 3839 ya Kali aja, ada kalian-kalian itu emang jarang-jarang ngeliat info-info game Yang bakal rilis atau tahap registrasi di aplikasi-aplikasi tersebut Jadi ya silahkan nonton video ini, semoga membantu Oke yang pertama tentu saya di playstore ya Ya ada beberapa games yang, wah itu Kalau rilis di playstore sih itu patut buat dimainin ya Aslinya, jadi kalau untuk tahap registrasi Oke, kalau kalian lihat disini Ya, Dragon Raja versi C ya Bentar lagi mau rilis di playstore Indonesia Dan sekarang sudah masuk tahap re-registrasi Dan tentu saja, kalau misalnya di kolom ini cuman tombol registrasi doang Tapi kalau kalian lihat infonya ini tinggal ke about this game Dan ke bawah-ke bawah aja Dan pastinya, ya disini ada kayak device compatibility Free space dan lain-lain ya Dan kalau untuk Dragon Raja saya Kalau misalnya ada yang belum mainin Dan juga ada yang belum tau Yang belum pernah main Dragon Raja versi US kemarin Atau versi Jepang atau versi China Eh versi Jepang juga mau rilis sekarang Tapi nanti kita bahas Jadi disini Android-nya harus 5.0 ke atas RAM-nya harus 2GB ke atas Jadi rekomendasinya itu 3GB Dan free space in the system at least Minimal storage kalian itu free-nya 6GB Karena Dragon Raja ini bakal nge-blue duck Bentar si size-nya Apalagi kalau ada update-update yang lainnya ya Dan juga kalau untuk CPU-nya Disini sebisa mungkin minimal 660 atau di atasnya Kalau mau mainnya enak Tapi ada yang komen juga sih di video-videonya Ada juga yang pakai Snapdragon 400an, 435 Masih bisa main Dragon Raja ini Tapi mungkin dikasih tahunya Kalau misalnya kalian mau mainnya enak Terus juga support 60fps juga enak dibaininnya Sebisa mungkin 660 ke atas ya Snapdragon-nya Nah juga kalian bisa ke Facebook Twitter atau IG-nya Buat mendapatkan informasi yang lebih lanjut Di Dragon Raja SEA ini Komunia Facebook Oke sekarang kita menuju ke Dragon Raja SEA Nah kalau ada informasi disini Dari tanggal 27 Maret ini Sudah emang diadain perregistrasinya ya Dan kalau untuk tanggalnya sepertinya Oh ini 3 jam lalu nih Kayaknya masih belum ada sih ya Kayaknya masih belum ada sih Yap masih belum ada Kalau untuk tanggal pastinya Dan semoga kalau Yang udah Nongkrong di perregistrasi di Playstore Semoga nggak lama ya Karena ada beberapa game itu lama banget Nongkrong di bagian perregistrasi Playstore ini Dan juga mungkin Kalau ada yang nanya di komentarnya Itu nggak akan dijawab Pasti dijawabnya tuh Tunggu ntar info selanjutnya ya Pasti kayak gitu Jadi kalau untuk info tanggal berapanya Ini masih belum ada Di halaman Facebooknya ya Oke itu Dragon Raja SEA Versi SEA Kenapa Gue emang menunggu-nunggu yang versi SEA ini Karena yang versi US Atau versi sebelumnya Kita nggak akan bisa top up ya Jadi harus pakai kartu kredit Dan itu males banget Jadi gue nunggu Dragon Raja SEA gini Dan kebukan besar Bakal gue seriusin juga Lagian kalau misalnya Kita seriusin server US Terus Ada server saya Itu server baru lagi Dan itu Ngulang dari awal pastinya Kalau ada yang nanya itu Ngulang dari awal atau nggak Pastinya ngulang dari awal Karena servernya beda Ya rada malesin banget ya Karena game ini Oh setiap harinya Cukup ngebuang waktu ya Untuk menyelesaikan daily-dailinya Yes Dan juga kebawah-kebawah Oke ada Blade & Soul Revolution Yang disini Sekarang itu udah nongkrong Di bagian Tahap registrasi Di Playstore Indonesia ya Akhirnya game-nya Buset Jadi ya ini Blade & Soul itu salah satu game Mobile yang bener-bener Mirip sama PC-nya ya Karena untuk dari gameplay Dari grafis juga Emang cukup bagus juga Kayaknya di yang video sekarang Nggak akan gue liatin grafis-grafisnya Atau gameplay-gameplay seperti apa Karena di video-video info sebelumnya juga Atau di channel gue juga Udah ada ya Ini gameplay Blade & Soul seperti apa Tapi ya ini game Patut dimainin nanti Bukan dicoba Tapi dimainin ya Ya karena Apalagi kalau untuk yang pernah main Game Blade & Soul PC Dan udah Nggak punya waktu lagi Di real life Karena sibuk Apapun itu Ya silahkan main ini Bedanya apa Ini pastinya jauh lebih simple Karena ini ada full auto-nya Ya ini full auto Dan skill Dan lain-lain Lebih simple Tapi Nggak mengurangi Ke Blade & Soul Nggak mengurangi Ke Blade & Soul Jadi Belum bener masih Kerasa Blade & Soul Dari grafis gameplay Dan lain-lain Walaupun Emang dijadiin mobile Di sini kalian bisa Mengunjungi website-nya BNSRnetmarble.com Atau di Facebook-nya Oke Sekarang kita ke Dua ini ya Ya ini dia Dan ini juga Websitenya Support Bahasa Indonesia Yang waktu itu Gue kira tuh Ini emang Belum bener mau rilis Ternyata Emang baru dibuka Si peregistrasinya Di sini kalian bisa Ngeliat kabar terbarunya Dan juga Oh bisa kunjungi Facebook-nya Ntar kita kunjungi Dan ini ada reward Peregistrasinya Dan Komisinya 1 juta Tercapai Kita bakal dapet Wuh kostum gratis ini ya Dan by the way Ini kostumnya ada statusnya ya Cuma kostum gratis loh Dan ini buat enchant-enchant Terus juga yang protektifnya Buat Buat apa namanya Ngelindungi pas kita Nge-nempah-nempah Dan juga ada reward biasanya ya Tapi ya semoga ini Sudah 1 juta belum sih Belum ya Semoga 1 juta sih Bisa bakal Bakal dapet ini Ini keren Selesaian Apalagi yang Ceweknya nih Oh wow Dan ini registrasinya Info reward yang tadi Dan untuk perkenalan gamenya Ini ada story-nya di sini Dan ini full Bahasa Indonesia Dan juga Semoga ntar Si gamenya support full Bahasa Indonesia Dan itu bukan Kaleng-kaleng ya Si transsetannya Semoga itu Oke Dan juga Penjelasan Penjelasan wind walk Kita bisa ngeliat detail Di sini Video-videonya Ya oke Dan juga disini ada Kelas-kelasnya Nah ini kelas-kelasnya Jadi Kelas-kelas Cuma ada 4 Ada bademaster Di sini Bisa ngeliat statusnya Bintangnya Tiket kesulitan Terus juga disini ada Kungfu Master Ini tingkat kesulitannya Paling tinggi Dan attacknya Tapi tinggi Kayaknya sih Gue bakal Milih dia sih Karena belum ada Yang kelas assassin Kan Terus juga ada Destroyer Entah kenapa Dari versi PC dulu Gue kurang ngeh Sama yang Kelas ini Mungkin gara-gara Waktu dulu di PC itu Banyak banget Bot yang berkeliaran Muter-muter Dia jadi Apa ya Ngerasa 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 Sampai sekarang Sama kelas destroyer Dan juga Ini ada Force Master Jadi kalau misalnya Pengen Komplik and Soul Hampir semuanya Eye-catching sih Tapi Yang paling eye-catching Pastinya Force Master ini Dan ini dari jauh Dan cukup dibutuhin Pas party Dan cukup gampang juga Pas ngelawan Boss-boss di Field Atau dungeon Cuma kebukiran besar Gue bakal pilih Kungfu Master Dan kita sekarang Menuju Facebooknya Facebooknya Ya ini BNSRID Ya ini yang Bahasa Indonesia Kita lihat Ini terakhir 7 jam yang lalu Dan ini Cuma memperkenalkan Kelas-kelasnya Doang Gak dibalasin Gak dibalasin Komentar-komentarnya Juga ya Ya Jadi kalau untuk Bad and Soul Juga ini Emang belum ada Tanggal pastinya Karena emang Belum ada pengumuman Dari pihak resminya Cuma kalau eventnya Dari tanggal 24 Maret Sampai tanggal 6 Mei Nah mungkin Di dekat-dekat sini Dekat-dekat 6 Mei Mungkin kurang Atau lebih dari 6 Mei Tapi ya Ini Blade and Soul Salah satu game Yang emang wajib Dimainin Pas nanti Tahap perilisannya Dan koin kesini-kesininya Scene Alize Ini dia Yes Scene Alize Kita pagi serasi ya Game ini tuh Udah ada Jadwal rilisnya Yaitu 1 Juli Karena game ini tuh Udah bener-bener Cukup lama Diundur Kalau ada yang belum tau Ini game Ini game udah pernah Gue mainin Di Youtube Itu ada Di Youtube channel gue Dan ini game-nya Kau yang suka anime Terus juga ceritanya Dark sih Ini pasti suka ya Dari story-nya Terus juga dari Art-nya Dan juga Dari Fitur-fiturnya Emang unik Tapi kalau untuk Battle-nya seperti ini Cuman Ya ini bisa dibilang Game strategi RPG Ada auto-nya juga sih ya Tapi ya Yang gue bilang sebelumnya Kalau ini yang suka Art-nya Terus juga Suka Story-nya yang dark Silahkan dicoba Game ini ya Gue udah Beberapa kali sih Nyoba Uninstall Nyoba Uninstall Yang dari Jepang Tapi itu Sangat pusing ya Bener-bener pusing banget ya Karena untuk Dari ceritanya yang banyak Dan juga fitur-fiturnya juga Cukup banyak Text-textnya banyak Jadi Ya gue Insall Uninstall Tapi ini game Nanti kalau release Ini patut dicoba ya Dan juga yang Menjadi kelebihannya Selain art Dan story Ini face actor-nya Jadi Untuk character-characternya Kayak character Cinderella Pinocchio Snow White Light Sleeping Beauty Jadi kayak princess-princess Kayak gitu Cuman Princess yang versi dark Ya bisa dibilang Oh ini minimum spesifikasinya Galaxy S4 Or better Android 4.4 Ke atas Oke mungkin Kalau mau mainnya Mulus banget Karena ini game Kalau gak salah Support tempo fps Minimalnya Galaxy S4 Ini ya Kita ke website Officialnya dulu ya Ini dia Ini keren ya Dan Websitenya Seperti ini Dan ini ada Ini registrasinya Ada hadiah-hadiahnya Juga disini Dan kalau misalnya Buset ini Angkanya juga Ini kalau misalnya Mencapai 444 People Rich Dimana itu Kalau di Jepang kan Empat tuh Sampai jalan dengan mati kan Serm Buset Dark banget ini Terus juga Kayak gini-gini Ya kalau misalnya 44.000 Ini sampai Kita bakal dapat Sleeping Beauty Sorcerer Dan juga SR Weaponnya Grimor Dan juga Shield Dragon Puppet Kalau udah nyampai 500.000 Kita bakal dapat Karakter juga SR Vina The Loyal Falsehood Sama Upgrade Sword Dan kalau misalnya 1 juta Kita bakal Ngedapetin 1 SR Weapon Polyarm Yang itu Dimana Snowflake Spear Wow Oke Kalau ada yang belum tau Ini game tuh Ini dari Square Enix Ini X Poke Pokelabo Pokelabo 16 ke atas Ini game Game 16 ke atas Cuman kita ngeliat Satu-satu ini Wordnya Kalian bisa baca Di website-nya Linknya ada disini Di layar Terus juga Ini ada Karakter-karakternya Ada Kayak Video-video-nya Disini Ini voice actor-nya Ini mau ya Ya gue suka Ini aslinya Desainnya Art-nya ya Wow Paling keren ini Ini Keren sih Menurut gue Kaguya Beauty Sleeping Beauty Hansel Gretel Pinocchio Cinderella-nya Kayak gini Lies-nya kayak gini Oke Untuk media Dari Oz-nya Ini musik-musiknya juga Ini sangat-sangat Wah Banget Kalian bisa dengerin Di official website-nya Dengerin satu-satu Ini si Oz-nya Itu bener-bener Dark Tapi gak akan gue tampilin Kau Dua anak ini Wah Langsung kebayang Ini si ngomongnya Suaranya Untuk video-videonya Ada video yang Developpernya Dan lain-lain Itu juga Ini resource-nya Coming soon Untuk language-nya Sepertinya sih Gak akan support Bahasa Indonesia Karena disini Gak ada sih Tapi ya Ini minimal Udah bahasa Inggris Dan ya Lihat ini Dia nyaranin Don't skip a single frame Their stories Must be seen Jadi Sebisa mungkin Pas main gamenya Kita jangan nge-skip-skip Si story-nya Itu juga dia You are just gonna skip it Aren't you You can fool me Oh my god Kalau kita lihat Ke bawah-bawahnya Disini ada One Punch Man Ini juga udah Dua kali Versi China Dan juga versi Taiwan One Punch Man The strongest ini Cuman Yang versi China Itu lebih Bagus Kalau dibanding Daripada versi Taiwan Walaupun gamenya sama Tapi versi China Itu entah kenapa Itu fiturnya Lebih banyak ya Dan Beda aja gitu Daripada yang versi Taiwan Dan kalau untuk Gameplay-gameplaynya Seperti ini Dia ini game Game ngumpulin karakter doang Ini game auto Full-full auto Bener auto Kecuali kalau ngelawan Yang susah-susah Tau gue ya Versi Taiwan sama China Si gachanya Rada susah juga sih Tapi semoga Versi global Enggak lah ya Tapi Untuk karakter-karakternya Sudah banyak kok Dan juga ini Ngikutin update-update Dan juga untuk Fitur-fitur juga Cukup menarik juga Jadi selain ada Kayak Kita ngumpulin karakter Gacha Battle seperti ini Lawan boss-bossnya Ini juga kita Kayak Bisa ngebuat Tempat kayak gini Ini ada Boros dong Buset Tapi Ini game juga Wajib buat dimainkan sih Untuk santai ya Dan kesin-kesininya Ini ada Aura Kingdom Ya Kalau Aura Kingdom ini Sudah gue jelasin Di lain info Sebelumnya Dan ini April Ya bulan ini Ini rilisnya Gue rada-rada lupa lagi Tanggal 15 Atau Berapa gitu ya Si rilisnya disini Gak ada Buat langsung ke Facebooknya Gak ada ya Tapi ini Aura Kingdom Versi tingginya Kalau dibandingin sama yang versi PC Aura Kingdom Ini Aura Kingdom versi tingginya Dan juga Untuk fiturnya juga Ini cukup bagus Kostumisasi karaternya terutama Acessories-accessoriesnya bisa dirubah-rubah Dan juga Seward-nya juga Bel-bel fantasi banget Tapi Ini game mobile Jadi ini game Full auto ya Cuman Kalau ada yang suka Aura Kingdom Itu juga kangen sama Fitur-fitur Eidolon Dan juga Emang suka game RPG Dengan Fantasi-fantasi Seperti ini Silahkan coba Oh ini website-nya Udah gue liatin di video Yang lain info sebelumnya Ini website-nya Ya Kalian bisa ngeliat Kayak kumpulan Eidolon Eidolon-nya Terus juga ada Klasnya Disini ada Dragon Dragon Dan Terus ada Shinobi disini Terus juga disini Elementalis Dan juga ada Nymph Emang Cukup berbeda Sama Aura Kingdom Yang di PC Tapi Ya ini Dari Desain karakternya aja Udah Bener-bener Beda ya Oh udah mencapai 750 ribu Perregistrasi dong Buset Kita bakal dapet Eidolon yang bagus Kalau gak salah ya Dan ini Informasi yang paling baru 8 jam yang lalu Nah 15 April nih Gue inget ya 15 April Rilisnya Game-nya Semoga tidak ada Keterlambatan Atau Masalah-masalah yang Cukup berat Pas tahap rilisan nanti ya Kalau yang lain-lainnya Yang belum gue sebut ya Silahkan Coba sendiri ya Silahkan Lihat sendiri Informasi-informasinya Atau Romancing Saga Oh Ini mah RPG klasik ya Oke Tapi ya Sekarang kita Lanjut ke QF Tap-tap 9 game Atau 38-39 Sekarang kita ke QF dulu ya QF saat tap-tap tuh Cukup berbeda Dari Game-game yang Dirilis sama mereka Kalau untuk di QF ini Yang paling baru Disini ada Code D-Blood Jadi mungkin Dragon Raja Dragon Raja Yang versi Jepangnya Bakal bersamaan Rilisnya ya Sampai versi global Nanti Kemungkinan Tapi Kenapa namanya Code D-Blood Karena ini Dari versi Taiwan Ya Versi Taiwan Namanya Code D-Blood Dan Kalau untuk versi China Itu Dragon Raja Apakah beda Nantinya Atau mungkin Sama aja Yang versi global Cuma Ya ini yang versi Jepangnya Mau rilis juga Terus juga Kalau yang newnya Disini Nggak ada yang ini Dan kita langsung Ke yang pre-registrasi Bagian pre-registrasi Di QF ini Yang bakal Yang bentar lagi Rilis Ah ini dia Superstar Ice One Ini bakal ngeluarin Game baru Ya Kalau ada yang Ini tinggal Skip aja Bagian ini Tapi Yang Ice One ini Bakal ngeluarin Game baru Ritme 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 Jadi Kayak gini Dengan lagu mereka Dengan video-video mereka Jadi Kalau yang suka Ice One Ya patut Tunggu ini game Nah ini Raziel Raziel yang versi Korea Juga Ini udah masuk Tahap registrasi Ya Jadi Raziel Yang disebut-sebut Cukup mirip Sama Diablo Immortal Ini Ultraman Paling Entah Rilisnya kapan Tapi gue nunggu-nunggu Ini Ultraman Ultraman Be-Waltra Ini Sangat Keren Gamernya seperti apa Gue gak tau ini Cuman Semoga battle Traha versi Jepang Juga mau rilis Ternyata Gue kira Traha tuh Bakal cuman dihenikan Karena itu Terusannya V4 Tapi ternyata Bakal ada versi Jepang Ini Traha Ini game berat Aslinya Cuman ini Diablo Immortal Gak tuh Kapan ini rilisnya Tapi Semoga tahun Pertengah tahun ini Tapi Sekarang kita Pindah ke Tap-Tap aja Kok Tap-Tap itu Cukup Bervariasi Nah ini Tap-Tap ya Kalau game-game yang Rankingnya yang teratas Sekarang ini Dan juga ada satu game Yang bakal gue jelasin Jadi Kalau misalnya Kalian ngeliat Ke yang Discover ini Tap Discover Disini tuh Ada yang tahap betanya Dragon Nest 2 Dan kalian bisa Ngedownload ini Karena ini Tombolnya udah try Jadi kalian bisa coba ya Cuman hati hati Dragon Nest ini tuh Makanya Gak gue mainin sekarang Jadi Hari ini Tanggal 7 tuh Ada tahap Tesnya Yang dimana itu Bener-bener terbatas banget Jadi Hanya akun QQ Dan juga akun WeChat Yang udah Ngedaftar Atau ikutan Kayak Survive Yang bisa mainin Game ini ya Yang bisa nyoba Tahap tes ini Walaupun kalian udah Download Sebesar 1,9GB Gitu Kalau gak salah Download Si kliennya APKnya disini Dan juga Pas masuk ke game Kalian bakal disuruh Update 4,3GB Ditotalin aja Sendiri itu Cukup gede Lalu pas kalian Login itu Gak akan bisa masuk Walaupun kalian udah Punya akun QQ Atau WeChat Misalnya Dua akun itu Emang belum daftar Di tahap tes ini Itu gak akan bisa masuk Kayak gue itu Gue kira ya Oh my god Ya gue gak bisa masuk Gue udah Download 1,9GB Udah update 4,3GB Pas udah Mini server Login Tab Play Langsung ada Bacaan Akunnya ini Tidak ada Kualifikasinya lah Tidak masuk kualifikasi Untuk memainkan Tab test ini Wah Itu sayang banget ya Dan By the way Kenapa gede banget Si size-nya ini Tapi Ya ini Dragon Nest 2 Nah ini di komen-komennya Juga pada Oh Ada yang masuk Indonesia ini Grafis lebih mantap Dan skill-nya juga Daripada World of Dragon Nest Semoga Rilisnya global Tahun 2024 Atau lebih Jangan dong Buset Kelamaan itu Tahun 2024 ya Tapi gak ada salahnya Kita ke official website-nya Linknya ada di layar sini Dan ini memang .qq.com Jadi ya Ini gambarannya kali ya Dari trailernya Kalian bisa ngeliat disini Oh ada bahasa inggris Sedik-sediknya dia Bahasa inggris Sedik-sedikit Dan juga Untuk grafisnya Oh disini ada preview-nya Setiap kelasnya Buset Kalo ngebuka Website QQ Game yang QQ Emang reda-reda Lambat ya Kalo ESP gua tuh Ini warrior Terus juga ada Menepas banget Nge-freeze-nya disini Kayaknya gua harus render dulu Ini warrior Yap Ini archer Oke Ini magician Kayaknya sih Untuk efek skill Emang lebih bagus Dari WOD Ya ini kondisi Namanya minister One cleric Yep Ini dia Juga ini soal World-nya kan Oke ini kayak Wappable-wappable-nya Keren sih Asli ini keren Tapi sayang banget Sekali lagi Untuk sekarang ini Masih belum bisa dimainin ya Dragon S2 Versi Tencent Ya kan Ya ini dari Tencent ya Oke sekarang kita Ngeliat yang coming soon-nya Yang mau rilis Bentar lagi disini Yang pertama ada Sign in Beyond Gua udah liat gameplay ini Tapi gak seperti itu Ups Dan juga ada Source Contract Akhirnya ini game Ini game bakal rilis ya Karena udah beberapa kali ini Tahap tes Dan sekarang ini bakal rilis Yang di versi Taiwan tuh Namanya tuh Aura Kingdom juga loh Pas awal-awal ini game ya Emang rada mirip Si design karakternya Cuman Kalau ada yang belum tau Ini apa ini Kita translate dulu Oh ini Januari ya Januari ya Oke Gue kira bakal tes lagi nih Gak tapi Coming soon Ini bakal rilis bentar lagi Cuman ini sayang Masih versi China Ini game Bisa dibilang sih Mirip-mirip Overheat lah Game play-nya Tapi Untuk design karakternya Cukup bagus juga Juga disini Ada Awakening Automata Automaton Automata Kalau ini game-game Ngumpulin-ngumpulin waifu Kayaknya ya Kalau dilihat dari Gambarnya Atau action gitu Action ding Kayaknya ya Oke Ntar kita coba Game-nya seperti apa Awakening Automata Terus juga disini Devil May Cry Cuman gak tau ini kapan Karena Untuk Developernya juga Baru ngasih tau Kayak Fitur-fiturnya ya Sampai sekarang tuh ya Jadi kalau untuk rilisnya Ada yang nanya nih Gak tau kapan Kita ke website-nya coba By the way Mohon maaf Kalau misalnya Isinya ngomong Semua ini video Karena Ya Tujuan videonya Emang Seperti itu ya Websitenya seperti ini Kalian bisa ngecek Dan link-nya ada Di layar sini Oh Kalau itu gameplay-nya Udah ada di Youtube ya Cuman Gameplay-nya itu Bener-bener tahap Alpha-nya sih Gak tau yang sekarang Itu gameplay-nya seperti apa Semoga Lebih diperhalus lagi Gerakan-gerakannya Karena Pas gue liat foto itu tuh Rada kaku juga sih Nah ini tipe-tipe tembakannya Keren Ini juga fitur-fiturnya Oh Semoga seperti ini Beneran grafis-nya Dan juga ini NetEase bakal ngeluarin Game baru dong Revelation Gue gak tau ini Revelation Dari Revelation yang Versi PC kah Atau gimana Tapi Ini bisa dilihatin Preview-video-nya ya Buset Warnanya itu Apa? Banyak banget Ini dilihatin Kostumisasi karakter-nya Dan juga Sedikit Word-nya mungkin Gameplay-nya Oh Rada mirip Dragon Raja ya Ini dari Revelation Online Oke Entahlah Tapi ini dari NetEase ya Yap Nah ini kayaknya Bakal jadi MMORPG yang Bagus juga sih Dan juga Pascal Wager Dan ya Ini game juga Emang Wajib dicoba Nantinya Ini game Game RPG Mirip-mirip Kayak Dark Soul Ini teman Untuk game mobile Ukuran game mobile Ini grafisnya Sangat bagus lah Aslinya ya Ini contohnya Ini screenshot-screenshot Kayak gini Model-model Ala-ala Dark Soul Lagi Wah ini keren sih Dan tapi Entahlah Ini kapan Release-nya ya Dan kalau yang ininya Scene All Lives Sudah dibahas Siri Momori Kayaknya ini Kalau gak salah Untuk kumpulin-kumpulin Waifu Dan Ada Kabar baru lagi Itu Grenado Espada Itu bakal ada Versi mobile-nya Yang kita lihat Seperti apa ya Grenado Espada itu Gue udah nyoba Versi PC-nya Tapi pas awal-awal doang Kalau sekarang Kita ngeliat Nine Game ya Gue gak tau kenapa Ini kalau Nine Game DSP gue nih Koneksi gue Ini susah banget Koneknya Maksudnya Lambat banget Dan Untuk game-game Wah ini kayaknya Gue gak bisa ngenampilin Dan juga Kalau untuk game-game Dari Nine Game Yang sekarang ini Wah ini kayaknya Gak akan jadi gue tampilin Jadi emang Harus pake Aku Nine Game Yang dimana Aku Nine Game Sekarang tuh Cukup sulit Kita ngebuat Atau kita Waktu itu udah punya Tapi mau login lagi Itu cukup sulit Karena Itu ngebutuhin Identitas asli Atau nomor KTP Orang Chinanya Terus juga Game-game yang tampil Juga disini Gak kayak dulu lagi ya Kalau dulu tuh Kayak cukup banyak Game-game yang bagus Rilis di Nine Game Tapi kalau untuk sekarang Ini Aneh aja gitu Jadi kalau untuk nyari game Itu mendingan Mendingan ditap-tap deh Atau 3839 ya Gue lebih prefer ke 3839 sih Dari Nine Game Kalau sekarang ini Tapi ya salah satunya ya Itu Susah banget sekarang Untuk login dan juga daftarnya ya Kalau untuk 3839 Disini yang paling ininya tuh Yang menarik perhatian ini nih SOG ini nih ya Kita liat dulu ya Jadi ini tuh PUBG Ini Battle Royale Tapi pirate PUBG tapi dicampur sama Perompak ini ya Bajak laut Ada yang Bertarung di Lautnya segala Pakai perahu ini Wow Dan untuk gameplay di daratnya Seperti ini Kita bisa Milih-milih Perahu-perahunya juga Ini asli unik sih Dan waktu itu Udah masuk tahap CBT Tapi Untuk yang punya Akses doang Atau ngikutin Survey dan lain-lain ya Di website 3839 ini Jadi gue gak bisa ikut Sekarang Cuman Ya ini Patut dicoba juga ya Kalau misalnya kalian suka Battle Royale Dan juga Pengen nyari yang unik-unik Nah ini yang ranking-rankingnya Terus kita masuk ke yang Mau rilisnya ya Oke ini Lihat disini aja Yu Yu Hakuso Anime jadul Dan ini tahap test atau apa Kita liat ya Reservation April Tanggal 9 April Bentar lagi itu Tahap test ternyata Dan ini Kita harus daftar dulu ya Dan gue gak tau ini Belum ada sih Belum ada pre-download Dan belum ada Untuk daftar-daftarnya Jadi kalau mau ngikutin testnya Kalian Ya harus ngikutin Di yang website 3839 ini Oke Yu Hakuso Kalau gak salah Gue udah pernah mainin deh Ya mirip-mirip kayak Yang One Punch Man Strongest Warrior Yang itu ya Kalau gak salah Gameplay-nya mirip-mirip kayak gitu lah Cibi-cibi kayak gitu Dan ngumpulin-ngumpulin hero Kalau 3839 itu kebanyakan ya Kebanyakan tuh Game-game China Atau Taiwan Atau China deh Yang tahap test gitu Yang tahap testnya Dimana kalian bisa Emang ngikutin Survey-surveynya Kalau misalnya kalian Misalnya punya akun WeChat Dan kalian bisa ngikutin Tahap betanya ya Di website ini tuh Di aplikasi ini tuh Yang ini emang Si game-gamenya Tahap Dari survey Itu juga tahap registrasinya Emang gak ada di Tab-tab atau Q-App gitu Ini kayak eksklusif aja Di aplikasi sini Game-nya bener-bener Baru Baru banget Yang tahap-tahap test Cuman cukup sulit Buat mendapatkan Aksesnya gitu ya Gada-gada malesin juga sih Aslinya Ini yang revelation tadi ya Kalau kesini-kesininya Apakah ada yang lain kah? Yang menarik perhatian Dari thumbnailnya gitu Guilty Crown ini Masih ada aja ya Tapi ya Videonya sampai sini dulu aja Jadi ini Hanya video informasi Soal game-game Yang bakal rilis Mau itu di Playstore ada beberapa game yang memang wajib di coba, wajib dimainin juga karena bagus-bagus ya Bentar lagi Dragon Raja, Blade and Soul, Scene All Lies, Kingdom 2, One Punch Man, Devil May Cry, Awakening Automata, Pascal Wager ini juga, jadi siapkanlah storage HP kalian ya, karena cukup banyak sih gamenya, dan ya kalau suka dengan videonya silahkan like, kalau suka dengan channelnya silahkan subscribe, kalau ada saluran kritik silahkan komen di bawah, terima kasih dan sampai jumpa, bye bye